Silahkan masuk, Saudara Yuni. Silahkan masuk. Sosok Yuni TikTokers Xpol1 resahkan warga Solo, dibawa ke RSJ, ngaku dipecat Polsek Biromaru. Inilah sosok TikTokers Yuni Xpol1 dibawa ke RSJ, meresahkan warga Solo. Yuni mengaku dulu bertugas di Polsek Biromaru. Namun ia dipecat dari kesatuan. Ulahnya di kamar kos pun membuat warga kesal hingga akhirnya memecat. TikToker Yuni Utami atau yang sering menyebut dirinya sebagai Xpol1 viral akhirnya diamankan warga dan dibawa ke rumah sakit jiwa, RSJ. Yuni dievakuasi di kosannya yang berada di Kartasura, Solo. Dalam video yang beredar di media sosial, banyak warga khususnya bapak-bapak yang mendatangi kos-kosan Yuni. Mereka mengevakuasi Yuni karena selama ini dianggap meresahkan. Xpol1 atas nama Yuni buat resah lagi di kos, di daerah Pabelan, Kartasura. Warga sudah kumpul warga, ucap bapak-bapak yang merekam situasi. Sudah dievakuasi ini mau dibawa ke rumah sakit? Lanjutnya. Dalam video itu, tampak Yuni dinaikkan ke dalam mobil hitam dengan kondisi tangan di borgol belakang. Kemudian dalam video lain, tampak Yuni sudah sampai di rumah sakit. Expol1 yang mengaku dipecat ini dibawa ke RSJD Dr. Arief Zainuddin pada Jumat, 26 Juli 2024. Yuni sendiri merupakan lulusan Bintara Pol1 Angkatan 37 Tahun 2008. Kemudian tahun 2012 Yuni ditugaskan menjadi penyidik unit perlindungan perempuan dan anak, PPA, Polsek Biromaru Polres Donggala. Kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Yuni dan seniornya tentang hasil penyelidikan. Polda Sultan lalu melakukan mutasi berkala dan memindahkan Bribda Yuni ke Satlantas Polres Donggala. Namun ia tidak melaksanakan tugas atau tak masuk kantor. Ia pun dipecat pada tahun 2014. Yuni juga sempat menjalani operasi lutut.